Intro 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 Halo Mas Soleh Eh kembaranku Apa kabar Baik Mas Soleh Duduk duduklah Ayo Buka belah malam makin mirip aku ya Ya jelaslah kita kan kembar Tapi beda alam Ah kau ini mau pikir aku apa Hehehe Bercanda Mas Soleh Gua seru kaku banget dong Iya emang lagi kaku badan gue ini Malah bener Mas Soleh Oh iya Mas Soleh Mau nanya nih Tanya apaan Ya nanya-nanya dikit boleh lah ya Boleh lah Aleta lagi disini Lah ku pikir kau kesini sama Aleta Nah iya justru itu Sebenernya Aleta ini sekarang-sorang ini udah mulai agak berubah deh Jat gak dibalas Telfon juga gak diangkat Ya kau tau sendiri lah Jatah oleh Aleta itu padat Dia syuting sana Syuting sini Ini Iya juga sih Tapi Terakhir kali dia ngabarin Mas dia mau liburan bareng Anissa sama Sabina Habis itu udah mulai Jat sama telpon semua gak dius Gini bro Pengalamanku sebagai laki-laki Yang sering dikeliling wanita cantik Kau beri dia space Untuk me time Biarin aja dia Sibuk sama kegiatan dia sendiri Sampai akhirnya dia sadar Dia bakal butuh laki-laki bro Jadi mas, orang ini sering dikelilingi sama wanita-wanita ya? Ih gak percaya loh Aku dulu dijual obat jerawat Di pasar senen Di pinggir stasiun Makanya aku dikelilingi cewek-cewek cantik Ya jelas lah Mas ulah yang tampan dan rupawan ini Dikelilingi sama wanita-wan cantik Ya tau bener kan? Tapi itu mah nih teman wanita cantik yang mau beli obat jerawat Ya iya Makanya kau kasih dia sedikit space lah Sampai akhirnya Obat jerawatnya habis Dia pasti balik lagi padaku Ah, udahlah Udah Gak ada solusinya nih ciweta sama Mas Soleh Dari tadi gue nanya Aleta tuh ada atau engga Malah ngejelas kayak gini Itu juga yang ku tanyakan Kemana dia? Tadi gue udah ke rumahnya Aleta Mas Soleh Sampai sana security di depannya bilang Aleta ada di Almor Ada syuting katanya Hmm Kemana dia? Dari tadi gak sampai-sampai ditungguin Yaudah aku permisi periksa kerja-kerjaan yang lain dulu ya Oh Yaudah deh kalau gitu Kau santai-santai aja disini Siap ya? Mas Soleh yang tampan dan rupawan Jangan lupa Masih space sedikit Mas Soleh Mas Soleh Mas Soleh Mas Soleh Mas Soleh Eh Dre Ah kebetulan Hai Dre Hai Dre Apa kabar? Ngapain kesini? Eh gue mau nanya dong Aleta udah dateng Udah sih lu udah janji sama dia? Ya kalau janji sih sebenernya sih gak ada ya Cuman gue tuh mau nyamperin dia aja Karena akhir-akhirnya tuh Aleta tuh agak-agak berubah deh Gue chat Gue telpon Karena direspon Jadi gue pengen tau aja kenapa alasan jadi begitu Dre Kok jadi ngelambut? Enggak sorry 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 Enggak eh Tadi Dia agak gak mood gitu Ki Kayak Capek mungkin ya Mas kan ntar ada Besok gak ada shoot till tv juga Kayaknya dia butuh istirahat banget Gak ceket ngang siapa-siapa Bantuin gue ketemu dia ya Please 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 banget Oh lu tau kan dia kalau gak gamut gimana Kayaknya nyapa-nyapa langsung ke temen manda Kayak gak mau ngapa-ngapain gitu loh Aduh Tolong dong bantuin gue Gini deh Ki Kan gue tau nih lo sama dia gimana Lo juga belum jadian kan Kayaknya kurang gimana gitu deh Kalau lu terlalu ngapang dia Apalagi dia sekarang sibuk banget Dia pasti capek Ngapa-ngapain capek Eh ya Buat ngasih lo kabar aja mungkin udah lupa kali Apalagi kemarin Alita abis ketemu cowok bule Cowok bule? Cowok yang mana? Betul kan nih gue bilang tadi Sekarang kau denger langsung dari sahabatnya Alita Yang selalu menolak ciptaku Hmm Mereka itu memang butuh waktu Ya kan cantik Pasti mas Soley beli tangan Udah itu udah selesai belum buat besok persiapan shooting? Udah tenang Sudah beres tanpa ada celah Itu terus kamar hotel? Sudah sesuai dengan permintaan adindaku Iya awas sih Ntar kalo misalnya ada apa-apa Aku bilangin mami sama Alita Iya benes Kalau misalnya ngekelar Udah kayak lo mendingan ikut gue aja Ngecek-ngecekin ini kerjaannya sama Soley nih Aduh gue sebenernya masih kepikiran nih Tapi kalo lu ajak gue janji ya Nanti lu jelasin siapa cowok bule Iya iya udah Udah yang penting udah kalo ada disini dulu aja Ayo ayo Ini apa mau ikut? Loh apa mau periksa kamar-kamar lo? Gak usah duduk eh disini Ntar aku kabar kalo ada yang kurang Duduk 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 Alamak Ditinggal lagi aku Tok lah terus cinta Oh bungaku Hanya kau yang menemaniku Dan mengerti perasaanku Kamanda Ngomong dong Kamanda 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 Malah main hp Ngobrol dong Kamanda hei Kamanda Kamanda Ih aku bete tau Yuk kita pergi Kamanda 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 Ih Sandy Baru aja Tidak akan pencet dong aja Kamanda jangan marah-marah dong Ya lagian si Sandy Udah tau Sembuk Sembuk ini gak ada kabar Terus Sekalinya Gue cat gak ada kabar Sibuk kali dia Minyak kerjaan Let's Sandy tuh Sibuk apapun Pasti masih ngabarin Kamanda Mau videonya Mau videoko Kayak Atau chat Atau Telfon gitu Kamanda gak asik Yuk kita jalan aja Kita bosan kak Kaudri mana Ya lama banget Yaudah deh Kita kalau gak rajin Yaudah deh Yuk Gimana nih Tri Jelasin dong Tadi kata lu mau jelasin Junggulnya yang tadi Tentang dulu Gue mau nanya deh Gue penasaran banget nih Lo dulu mau deh weh Ya sebenernya sih Sampai sekarang sih Masih sih Tapi sekarang ini gue lebih ke iklan Sama jadi Pemeran-pembantu di Ya kayak Senang Senang Lu gitu deh Gue tuh penasaran banget tau gak sih Sama Dunia Industry Entertainment Kayak gitu Kayak kerja itu santai Tapi orang itu banyak Iya Iya dong Jadi Kalo kerja kayak gitu Itu bisa nambah temen Nambah relasi Dan kadang ketemu sama Crew-crew yang lucu-lucu Tapi ada juga sih yang selim Selim banget Dari ceritanya gue udah kebanyakan Seru banget Kapan-kapan ajak gue dong Kalo lo syuting Penasaran banget tau Kok lo jadi tertarik gini sih Ada apa sih sebenernya gue Engga Gue cuma Kagum aja Sama orang yang kerja di Industry Entertainment gitu Tuh Ya gue suka nih Orang yang ambisius Sama penasaran kayak gini Hahaha Oh iya Gue mau nanya nih Kok Mas Soleh tuh Ngejam-ngejam lo sih Nah tuh dia gue bingung Tapi tuh aneh banget deh Masa kemana pun gue pergi ya Selalu ada Mas Soleh Dari awalnya di Di club itu Ketemu gue sama dia Ampe sekarang tiba-tiba dia bisa kerja sama Aleta Ketemu lagi Aduh gak sih Gak heran sih Gak heran banget sih Gimana maksudnya Gimana Gimana gue jelasin Kalau misalkan di reason Dan ditiliti Dikumpulkan Oke Baru menitian wanita Lu itu masuk ke dalam Nominasi cewek yang sangat menyenangkan Supo Dan ramah tau gak sih Ya gak heran Mas Soleh jadi gitu sama lo Gapan sih lo usah ngerayu ngerayu kaya gitu deh Gue gak ngerayu itu fakta Dwey lo itu Manis Cantik Menyenangkan Supo Kayak gitu deh Hah? Apa? Gimana? 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 Gimana ya? Lo itu manis dwey Gue ngomong perasaan udah kenceng deh tadi Ah jadi Cangbung gitu deh Oke Lah yaudah deh Gini deh Oh iya janji tadi Gimana? Ketika lo mau jelasin Hmm Entah deh Ini kan gue tinggal ngecek propertia doang nih Terakhir Abis itu ntar gue jelasin deh selesai itu Tapi serius nih ya Serius Ayo ntar gue jelasin Enang aja udah Janji ya Iya janji gue Asiknya berduaan ini Maka ketawa ketawa lagi Ini Aduh adindaku tercinta ini Bahagia banget sama si Ricky Lagi-lagi kalah sama lagi muda Ricky ini menang muda aja nih Kalau masalah ganteng ya Rezar Hardiana lewat sama aku nih Masalah Masalah ya Aneh banget sih Kayak gagap gitu Hmm Ada yang disembuhin nih ya Dari kita Ayo ayo Itu Kak Audrey sama cowok siapa ya cowoknya Eh Kayaknya gue kena Itu Ricky tau Hah? Ricky ngapain disitu? Iya Tadi Ricky kesini Nyariin kamu Tapi kata Audrey Kamu tuh lagi sibuk Lagi gak bisa diganggu Kok dia kayak gitu sih? Yuk kita kesana aja Yuk kita samperin yuk Yaudah yuk Aduh Bisa rusak nih dunia persilatan Bisa tanggungnya ketiga nih Kamu lah Aloh Audrey Eh Manda Leta Kok kak Audrey Maka bilang sih ada Ricky disini? Loh Tadi kata Audrey Leta lagi sakit Lagi kecapean Terus mau istirahat Gak mau keluar gitu Tunggu-tunggu Lo coba jelasin deh sama kita Dre Dari tadi Kita tuh nungguin lo Kita mau ngajakin lo makan keluar Tapi lo malah disini Tau gak Ayata sampe bete tau gak sih Nungguin lo Aku udah bete tau kak Udah Nusah salah-salahan Mungkin nyatnya Audrey juga baik kok Dia ini cuman gak mau Aleta tuh kecapean Dia besok katanya pagi mau di shooting kan Dan gue juga dari tadi disini Dihantirin sama Audrey Keliling Amor kok Oh gitu cara lo, Dre Buat deketin Ricky Gak bisa gitu dong, Dre Kan si Ricky mau ketemu sama Aleta Lo kok kayak ngalang-ngalangin gitu sih? Bener banget lo Udah kak Amanda Aku kan sama Diki cuman temenan aja Kok gak ada gini yang dimana? Hah? Kamu bilang kita cuman temenan Terus selama ini Aku kan udah kenal sama mamah kamu Gue gak tau dunia kamu Man Lo kenapa sih lo bete? Kalo bete lo jangan lampiasin ke orang lain Gue gak lagi bete, Dre Gue gak bisa bikin aja Ah udah lo gak usah lesan Lo lagi bete kan? Seni gak ada kabar kan? Gak balesiat lo kan? Kok lo bisa tau sih? Makanya lo ngacau Salah apa Ampe dia nyokin lo Udah udah nah kalian Jangan berbantem Sekarang kita ke Audrey Kita ngomong berdua aja Yuk Jangan berbantem udah Ya Kaudre Kok gak bilang sih ada Riki tadi? Enggak tau aku juga Aku tuh gak mau ganggu kamu istirahat aletala Lagi juga besok kan syuting Kaudre kenapa ngasih tau aku sih? Kaudre kan bisa ngelepon Ya enggak gitu Masa Kaudre ganggu kamu? Aku tau kok Kaudre yang merahasiakan dari aku Kaudre billet Kaudre... Kaudre 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 Scrib D